Siapa yang mengetuk di sana? Aku akan membukanya. Halo, halo. Ini uangnya. Ini, silakan. Pesananmu. Oh, kotak yang sangat berat. Apa yang kamu punya di sana, tetangga? Baiklah, mari kita lihat. Inilah segalanya untuk membuat tempat tidur impianku. Oh, benda kayu ini sangat besar sekali. Cepat letakkan dia di lantai. Apa yang dia lakukan? Aduh, dia benar-benar menyelam ke dalam kotak. Ah, itu bagus. Ini sangat besar. Ya, lebih banyak dan lebih banyak materi. Dan tentu saja peralatannya. Uh, sakit sekali. Baiklah, mari kita singkirkan kotak ini dari jalan. Apa yang sedang dilakukan sekarang? Yay, Buil Dirmari akan mulai bekerja. Baiklah, ini berjalan seperti ini dan berjalan seperti ini. Nah, ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, aku terlahir sebagai seorang arsitek. Yay, tempat tidur susun. Aku selalu ingin menginginkannya. Tingkat yang sempurna. Sekarang tempat tidur hijau lebih baik dari tempat tidurku. Aku ada ide, aku akan membuatnya lebih baik. Beli. Sekarang kita menunggu kurir. Itu dia. Hei, kawan-kawan. Ini dia. Terima kasih. Cepat dan bawa masuk. Selesai, Nona. Let's go! Wow, sungguh cantik. Baiklah. Tempat tidur sudah siap. Sedikit lebih cantik. Dan mari kita tambahkan sedikit cahaya. Gambar-gambar lucu untuk membuat rumah lebih nyaman. Sekarang mari kita nyalakan. Ya, ternyata hebat. Wow, sungguh luar biasa. Hei, bersihkan air liurmu tetangga. Jadi siapa tempat tidurnya paling keren sekarang? Sakit. Apa yang dilakukan tetangga di sana? Hei, apa yang kamu lihat? Hmm, apa yang bisa aku pikirkan? Oh, aku punya ide. Kita akan mengambil alat peraga dari mana saja. Misalnya Gordon ini cukup bagus. Dan kelapak meja ini... Sepertinya juga akan berguna untukku. Meskipun aku tidak punya banyak uang, tapi aku punya imajinasi. Ini kelihatannya bagus sama seperti punya Jennifer. Aduh, hei mari apa yang kamu lakukan dengan melemparkan perkakas. Tidak apa-apa. Gimana kamu mendapatkan tira yang keren itu? Sekarang untuk taplak meja. Baiklah, ini akan menjadi tempat tidur gantung yang bagus sekali. Dan sangat nyaman. Saya menyenangkan untuk bersantai. Oh, aku punya ide. Aku akan memesan ini. Mari pasti akan cemburu. Ya, sudah dalam perjalanan. Selamat siang, Nona. Pesanan kamu. Mari bergegas dan memasangnya. Di sini dan di sini. Tolong cepatlah. Semua sudah siap. Ini bayaran kamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, aku menunggu kalian semua datang ke kamarku untuk berpesta. Halo, para gadis. Lihat rumahku yang keren. Wow, dia mengagumkan Jennifer. Ini sangat nyaman. Kami mengadakan pesta pribadi. Tidak ada yang diizinkan masuk. Dan inilah sudah waktunya untuk mulai bersenang-senang. Oh, aku pikir aku menunjukkan ide yang mengganggumkan. Mari kita lakukan. Jadi, taplak meja. Sekarang, hidangannya. Dan teman-teman setiaku yang sangat baik. Apa yang dilakukan tetangga? Mari kita nyalakan musiknya. Ah, apa itu? Bagaimana dengan itu, Mari? Itu saja, tetangga. Saatnya untuk beberapa tindakan serius. Keamanan? Ya, aku ingin mengelut tentang suara-suara keras di kamarku. Ya, ini pasti untukku. Selamat siang. Apa masalahnya? Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu berkeliling. Itu mereka, para pembuat, Onar. Kita akan sampai ke bagian bawah ini. Apa yang terjadi di sini? Hei, siapa kamu? Ada keluhan tentang kalian, Nona? Aku pikir aku tahu cara memencahkan masalah ini. Oh, kalau begitu aku kira bersedia menutup mata untuk beberapa penyimpangan. Selamat tinggal, Nona. Hei, apa itu? Oh, aku punya ide lain. Apa yang akan aku dapatkan? Bola dunia bercahaya yang keren. Dan sekarang kita akan membuat cakram ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Hah, jenisir pasti akan menggigit jarinya. Baiklah. Kita akan mengambil kotongan cakram dan merekatannya ke bola dunia ini. Wow, bola disco yang hebat. Sudah selesai. Sekarang suasana pese akan selalu bersama. Yes. Dan dengan cakram-cakram yang tersisa, mari kita buat hiasan untuk dididik. Oh, itu bagus. Kamarku sudah bersedih-sedih. Dan sekarang saatnya untuk menyetel musik juga. Nyalakan. Teman-teman, saatnya kita berpesta. Apa yang terjadi di sana? Mari kita ke rumah Mary. Halo, kami datang untuk melihat apa yang kamu punya. Apa lagi yang bisa aku pikirkan? Aku mau apa ya? Oh, iya benar. Aku punya kotak keren dengan bola lampu. Sangat mengagumkan mereka. Sekarang aku akan membutuhkan kabel. Baiklah, karangan bunga mewah sudah seliap. Dan sekarang kita gantung. Apa yang dia lakukan? Nyaman sekali. Tempat yang luar biasa sudah aku miliki. Baiklah, tunggu mari. Pekerja cepatlah ke sini. Cepat datang. Aku ingin semuanya bersinar di sini. Tidak lebih buruk dari tetanggaku. Ya, itulah yang aku butuhkan. Lihatlah, ini berhasil. Ini uangnya. Terima kasih banyak. Wow, keren sekali. Oh, Jennifer, ada sesuatu yang terjadi. Ah, itu adalah api. Oh, tidak. Kita memiliki alat kemadam kebakaran. Kita akan meluarkannya semua. Baiklah, aku akan menimperutnya. Jangan khawatir, Jennifer. Semua under control. Baiklah, sudah selesai. Tapi pondokku... Ini semua hancur. Maaf, Jennifer. Tapi kamu selalu bisa tinggal di pondokku. Baiklah, mari kita pergi ke tempatmu. Tempatku juga bagus, bukan? Ya, sangat bagus. Temui teman-temanku. Dan ini adalah teman-temanku yang terbaik. Ayo, aku akan beruntung kali ini. Ayo, mesin jangan kecewakan aku. Aku ingin sesuatu yang lezat. Skittles! Ya, keberuntungan ada di pihakku hari ini. Aku seharusnya juga sangat beruntung. Aku ingin sesuatu yang lezat untuk membuat Mia cemburu. Ayo, ayo, keluar. Apa? Makanan kucing. Ini sama sekali tidak seperti yang aku harapkan. Kamu pantas mendapatkannya, Jennifer. Tidak mungkin aku akan mendapatkan hadiahku. Wah, tombol ajaib. Baiklah, aku akan menekannya lebih dahulu. Oh, apa yang terjadi? Baiklah, tamu-tamuku. Selamat datang di tantangan. Ada apa? Saatnya menekan tombol. Yay, sekarang aku pasti beruntung. Aku ingin menekan warna orange. Pilihan yang bagus, Jennifer. Apa yang ada di papan skor? Ini Nutella. Ya, kamu benar-benar beruntung karena kamu memiliki seember penuh Nutella. Dan ini semua milikmu. Oh, baunya enak sekali. Ini Nutella. Aku tidak akan menaruhnya di tempat lain. Tuang lebih banyak lagi, Badut. Jangan disisakan. Sesuai dengan keinginanmu, sampai tetes terakhir. Ups. Aduh, sesuatu mendarat di kepalaku. Nah, ini ember dengan Nutella di dalamnya. Jika Jennifer yang tidak beruntung memiliki kelezatan yang dicurahkan padanya, maka aku pasti beruntung kali ini. Wow, kamu benar, Mia. Kamu mendapatkan marshmallow. Aku punya plastik besar. Kamu tidak akan kelaparan. Wow, hujan marshmallow. Aku ingin menangkap marshmallow dengan mulutku. Aku berhasil. Wow, aku punya ide yang lebih bagus. Jennifer, putar pipimu. Mia, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, jangan berteriak. Lihatlah. Kamu tidak bisa menikmati marshmallow tanpa Nutella. Enak sekali. Itu ide bagus yang kamu miliki di sana. Wow, Mia punya sekotak marshmallow. Mungkin dia akan berbagi denganku. Mia, hey, lama tidak bertemu. Berikan satu untuk temanmu. Apa kamu ingin marshmallow? Hmm, kenapa tidak? Ini dia. Terima kasih, Mia. Oh, aku tidak akan berbagi denganmu. Ini adalah marshmallowku yang berarti aku akan makannya sendiri. Ini serakah. Kalau begitu aku akan mendapatkan marshmallowku. Aku benci mengatangannya padamu. Tapi itu sama sekali bukan marshmallow di layar, sayang. Oh, apa itu? Kepalaku. Hati-hati. Mereka jelas bukan marshmallow kecil yang lembut. Hah, baiklah. Tisu toilet. Hah, adalah kesempatan sempurna untuk mengerjai Mia. Dia akan tahu bagaimana menjadi serakah. Oh, apa yang terjadi? Apa itu kertas toilet? Apa yang di atasnya? Hei, kamu harus berhati-hati dengan baramu dasar serakah. Sekarang aku muak dengan semua ini. Aku ingin mandi segera mungkin. Jangan mandi, sayangku. Kamu hanya perlu menekan tombolnya. Baiklah, aku akan menekan dua sekaligus. Solusi yang bagus. Badu dan tepung. Oh, iya Mia, ini akan menjadi spektakuler. Buka tutupnya dan ini dia. Oh, ada sesuatu yang mengenai kepalaku. Rasanya sangat manis. Oh, ini madu. Aku suka madu. Dengan senang hati, sekarang untuk bagian yang menyenangkan. Hmm, enak sekali. Jangan bergerak. Oh, sekarang ada sesuatu yang menimpaku. Sesuatu yang putih. Apa itu salju? Tidak seperti. Ini tepung. Tebakan yang benar. Selamat menikmati. Dan apa yang harus aku nikmatin? Aku tidak tahu, Mia, tapi kamu terlihat luar biasa. Kamu seperti pahat tunggu untuk sebuah pintu. Kurangi bicara saatnya beraksi, Jennifer. Dan membawakan kamu berapa cincin unicorn yang renyah. Selamat. Wow, aku siap. Kalau begitu aku tidak akan membuatmu menunggu. Buka mulut kamu lebar-lebar. Oh, enak sekali. Nikmatilah, sayang. Keberuntungan bisa berbalik setiap saat. Oh, aku tahu. Aku punya ember Nutella. Kamu bisa menaruh cincin di dalamnya. Dan makannya dengan cara itu akan jauh lebih enak. Oh, enak sekali. Kamu bisa meraup segenggam penuh sekaligus. Nah, Jennifer, aku senang kamu bahagia. Dan agar lebih bahagia, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah, aku mengerti. Susu, tentu saja. Apa tiga sarapan kering tanpa susu? Sangat pintar, Jennifer. Ini dia. Aku akan menaruh ember di bawah lirat susu. Dan sementara susu masuk, kamu bisa mengunyahnya. Enak sekali. Hei, Badut. Bagaimana denganku? Lihat, aku menekan tombolnya. Cepat dan jatuhkan barang yang enak. Aku benci itu mengatakannya kepadamu, Mia. Tapi makanan anjing hampir tidak bisa disebut enak. Tapi pasti akan menyenangkan untukmu. Oh, sungguh bau busung. Itu bukan yang aku harapkan. Itu sudah cukup. Cukup sekali. Aku tidak ingin memainkan permainanmu lagi. Kamu, Badut. Selama kamu berada di dalam kotak ini, Mia. Aturan aku akan berlaku. Ketika aku keluar dari sini, sebaiknya kamu menjauh. Sungguh penderitaan yang kamu miliki, Mia. Sangat menyenangkan untuk disaksikan. Tapi tidak ada waktu untuk melihat. Ada tombol yang harus ditekan. Keputusan yang berani. Dan seperti ini keputusanmu, ini memiliki konsekuensi. Kombo favorit aku ada di layar. Mari kita mulai dengan telur. Aduh, itu menyakitkan. Apakah itu batu? Oh, tidak. Ini telur mentah. Oh, nasib ini buruk. Tepat di wajahku. Ayo, Jennifer. Bergembiralah. Jika kamu ingat, kamu menekan dua tombol. Bukan itu saja. Sekarang bulunya. Wow, bulu. Banyak sekali. Ya, keberuntunganku benar-benar habis. Aku seperti seekor ayam sekarang. Itulah yang akan kau lakukan kepadaku, kau badut. Bulu benar-benar cocok untukmu, Jennifer. Mengapa kau tertawa? Tombolnya, Mia. Mari kita lanjutkan. Baiklah, memang harus ku tekan. Wow, itu beruntung. Tabasko. Mia, pegang rat-rat dan tutup mulutmu. Terima kasih atas sarannya. Kamu bisa saja tidak menuangkan saus itu kepadaku. Itulah aturannya, Mia. Itulah mengapa kita harus bersabar. Kamu hanya perlu menunggu sampai selesai. Oh, tidak. Ups, aku mendapatkannya di mulutku. Aku terbakar. Itu luar biasa. Menyenangkan sekali. Oh, tolong badut itu. Dia jangan meleparkan saus toa basko pada orang lain. Baiklah, Mia. Aku akan membantumu. Aku akan mengenakan setelan ini. Sekarang aku sebagai pemandang kebakaran sungguhan. Pandangkan api itu untuk saat ini. Terima kasih. Sekarang aku semua basah, tapi tidak ada api. Kerja yang bagus. Nah, itu bagus. Menurut aku tantangan ini sukses. Oh, bagus sekali. Saya suka di sini. Dan inilah air mancur coklat kita. Apakah kalian siap memperjuangkannya? Saya peringatkan, ini tidak akan mudah. Kalian harus meletakkan tangan di belakang. Bagus. Awal yang bagus. Saya akan pegang timer. Semoga berhasil semua. Pertama, kamu harus mengambil kuas ini. Ini tidak akan mudah seperti yang saya kira. Hore, saya berhasil. Sekarang kamu bisa menggambar. Kamu sangat lucu. Kita sudah sibuk untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, aku akan mengejarmu. Aku kira aku telah melakukannya dengan cukup baik. Mari kita lihat bagaimana keadaannya. Fondasinya sudah siap. Tapi saya tidak suka ada yang salah. Saya punya ide. Saya tahu bagaimana membuat gambar yang indah. Kalian cukup pakai spidol. Apakah kamu lihat betapa terampilnya saya melepaskan tutupnya? Ide bagus, Mia. Kali ini kamu mengalahkanku. Apa itu? Mengapa Jennifer jatuh? Aku hanya ingin melepas tutup spidol. Nah, Mia selangkah lebih maju. Dia membuat air mancur yang indah. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya ide. Bunuh biasa akan membantuku. Oh tidak. Lihat apa yang akan terjadi pada gambarku. Oh tidak. Ini tertutup, Chad. Oh tidak. Jennifer, kenapa kamu begitu? Kate, apa yang kamu tertawakan? Tapi ini sangat lucu. Lucu? Saya rasa tidak. Ini sangat lucu. Dan jika kamu mercikkan gambar Anda juga, ini akan lebih menyenangkan. Jennifer, apa yang kamu lihat? Apakah kamu juga ingin memukulku dengan tangan yang panas? Huh, sudah waktunya. Kamu sangat beruntung. Jadi, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Mia merusak gambarku. Aku tahu kamu tidak akan menyukainya. Aku khawatir pekerjaanku bukanlah yang terbaik juga. Semua karena Jennifer. Anak-anak, kalian mengecewakanku. Ini buruk. Aku yakin guru pasti akan menyukai pekerjaanku. Sesujurnya, tidak banyak yang bisa saya pilih. Oke, Jennifer. Kamu menang. Ambil air mancurnya. Keren. Besar sekali. Aku iri, pecundang. Aku sudah lama ingin mencoba coklat ini dan sekarang mimpi menjadi kenyataan. Oh my God. Kita tidak boleh hanya duduk dan melihat ini. Kita harus mengambil coklat darinya. Ayo, sebelum dia menghabiskannya sendiri. Ini ide yang bagus, Mia. Enak. Hei, di mana semua coklatku pergi? Kami memutuskan untuk mengambilnya darimu. Tapi itu tidak adil. Saya persembahkan hadiah baru untuk kalian. Apakah ini lucu? Oh iya. Seperti malaikat. Kemarilah. Oh wow. Apakah kejutannya? Apakah kita perlu menggambar kotoran? Mia, kamu sangat cerdas. Bravo. Lanjutkan. Ya, ini terlihat sangat bagus. Aku tidak ingin menggambar ini. Tapi akan kucoba. Belum ada pilihan lain. Selain itu, aku pikir ini akan mudah. Nah, aku ketinggalan. Perlu segera untuk mengejarnya. Aku pikir lebih baik menggambar dengan kaki daripada dengan mulut. Dari mana bau ini berasal? Iu, Mia. Bagus. Aku telah memikirkan satu lawan. Sekarang kamu bisa mulai menggambar. Kesempatanku untuk tidak mendapatkan omongan kosong ini bertambah tiap detik. Hanya sedikit usaha lagi. Nah, Mia sudah menggambar. Tapi aku tidak bisa mengambil spidol. Hore, akhirnya berhasil. Selangkah lagi menuju kemenangan. Ups, saya kehilangan spidolku. Di mana itu? Apa yang akan kugambar sekarang? Aku butuh warna yang lebih tepat. Oke, aku akan mencoba mencari warna lain. Sekali lagi, aku tidak bisa terima. Wow, Mia hampir selesai. Waktu habis-habis. Berhenti, di mana karya kalian? Oh tidak, aku tidak punya waktu untuk melakukannya apapun. Dan aku telah benar-benar selesai. Mungkin Anda masih menyukainya? Terlihat biasa, mari kita lihat yang lainnya. Aku berusaha keras. Baiklah, kerja yang baik, Mia. Wah, jam berapa sekarang? Sepertinya aku ketiduran. Wah, waktunya untuk pamer. Itu tidak layak. Aku mengerti segalanya. Kate kalah. Oh tidak, ini bukan salahku. Aku tidak sadar karena Mia. Apakah aku harus makan ini sekarang? Tuh, ini jijik. Aku tidak tahu bagaimana cara memasukkannya ke dalam mulut aku. Aku akan mencoba untuk sidanya menjilatnya. Oh, manis sekali. Ini pasta coklat. Aku siap untuk memakannya dari pagi sampai sore. Yummy, luar biasa. Kenapa yang kau lakukan cukup? Aku benci melihatnya. Anda tidak tahu betapa lezatnya. Dan inilah si imut lainnya. Betapa lembutnya menawan. Duduklah, sayang. Kita harus menunggu sebentar sementara para gadis melakukan pekerjaan mereka. Ngomong-ngomong, mereka akan menggambarkan tepat di wajah mereka. Ayo. Flamby akan menjadi miliknya. Kalian lihat, ini dibuat untuk satu sama Lian. Saya pikir riasan kucing akan sangat cocok untuk aku. Pensil putih tidak berguna. Aku lebih suka menggunakan pensil biru. Lihat betapa cerahnya. Persis apa yang dibutuhkan. Sekarang mari kita lihat matanya. Kalian benar-benar melakukan semuanya. Aku harap gambarnya juga akan terlihat bagus untuk aku. Aku masih tidak memiliki peluang untuk menang. Tenang, aku akan menggambar sambil bercermin. Jauh lebih mudah. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku dengan pasti. Nah, aku sudah siap sebagian besar gambar Jennifer. Apa kabar ya dia? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sangat suka prosesnya. Aku juga. Masih akan. Anda menggunakan cermin itu tidak adil. Mengapa kau mendorongku, Mia? Lihat apa yang terjadi? Gangguan. Itu pasti. Kamu perlu memberinya pelajaran agar dia tidak lagi melanggar peraturan. Kate, Anda membuat kami melakukannya. Maaf. Tidak perlu. Berhentilah, Mia. Tolong. Gambarku hilang. Tapi kenapa? Setelah semua aku berusaha keras untuk itu. Tetapi Anda tidak perlu melakukan melanggar aturan lagi. Sepertinya Mia sudah yakin dengan kemenangannya. Aku tidak suka. Hei, Mia. Bisa kah aku mengalihkan perhatian Anda? Sepertinya gambar kamu terlihat tidak terlalu bagus. Tapi jangan khawatir. Aku akan membantumu. Aku akan memperbaikinya segera. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Jadi bagaimana penampilanku sekarang? Lebih baik? Banyak. Jauh lebih baik. Baiklah. Saya melihat semua orang sudah siap. Ini bagus karena waktunya baru saja berakhir. Sayang, jangan melihat ke arah sini. Tidak ada yang baik. Dan bagaimana dengan saya? Ini bahkan lebih buruk. Benarkah? Tapi Jennifer memperbaiki semuanya. Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Sepertinya kamu tidak punya banyak pilihan. Jennifer menang. Nah, pergilah ke dia. Hore, aku berhasil. Flaviku, kemarilah aku akan memelukmu. Mengapa kamu ingin bersin begitu banyak? Sepertinya Jennifer alergi terhadap bulu. Ini yang terbaik. Kita bisa mengambil anak kucingnya. Ada sesuatu yang tidak beres bagiku. Istirahatlah. Wow, begitu banyak saus. Anda sudah tahu apa yang akan Anda gambar? Saatnya untuk menunjukkan kepada kalian apa yang harus dilakukan. Oh, ikan mentah yang besar. Aku tidak berpikir ada orang yang ingin mendapatkannya. Kita harus berusaha keras untuk tidak menjadi yang terburuk. Saus yang Anda inginkan. Semoga beruntung semuanya. Aku siap bertarung sampai akhir. Aku tidak sendirian, Mia. Apa yang terjadi, Jennifer? Lihat di sini. Anda melempar sampah tepat di wajahku. Oh, maaf. Saya tidak mengira akan menjadi seperti ini. Ini sungguh keterlaluan. Aku harap tidak ada di antara kalian yang menggangguku lagi. Sudah waktunya untuk menggambar. Mari kita lihat apa yang kita miliki sekarang. Oh, saus tomat. Terlihat sangat cerah. Cocok sekali di atas kertas. Mungkin aku akan menggunakannya. Dan saya lebih suka warna kuning. Aku akan tetap menggunakannya. Lihatlah, betapa bagusnya itu. Persis seperti yang aku butuhkan. Ngomong-ngomong, menggambar dengan itu menyenangkan. Sangat bagus. Sayang sekali sausnya habis begitu cepat. Harus memilih yang lain. Mustard ini sempurna. Warna yang sedikit berbeda. Tapi aku juga menyukainya. Ah, dan aku akan menaruh di atas saus tomat di tengah. Kombinasi warna yang bagus. Tidak akan ada bisa yang ngomong kepada saya bahwa ini buruk. Wah, minyak sudah punya gambar. Ya, aku tidak punya banyak yang tersisa. Sentuhan terakhir. Sepertinya aku ketinggalan. Kita harus segera membuat sesuatu. Aku tahu. Aku akan melukis dengan semua saus sekaligus. Ini akan menghemat waktu aku. Tapi betapa lezatnya aroma mereka. Aku tidak bisa menolaknya. Aku harus mencoba setidaknya sedikit. Enak. Mustahil untuk berhenti. Aku ingin lebih banyak saus. Aku telah membangkitkan selera makanku. Apa yang kamu lakukan, Jennifer? Kendalikan dirimu. Jika tidak, kamu tidak memiliki apa-apa untuk digambar. Itu saja aku sudah selesai. Oh, tidak. Sisa saus jatuh tepat di atas gambar aku. Saya tidak ingin mengecewakan kalian. Tapi waktu hampir habis. Aku benar-benar lupa tentang hal itu. Selesai. Berhenti. Oh, tidak. Aku tidak bisa menggambar apapun. Gimana ini? Ini gagal. Mia punya gambar yang bagus. Aku pasti kalah. Tapi ini belum berakhir. Maaf, soal setumpat pada gambarku. Meskipun tidak ada yang terlihat, kamu harus segera mengubah gambarnya. Mari kita lihat apa yang dimiliki orang lain. Ini ikanku. Bagaimanakah? Indah kan? Sulit untuk membantahnya. Bagaimana kamu menyukai gambarku? Ini adalah batu tulis yang bersih. Tidak mungkin aku ditipu. Jennifer telah menukar gambarku. Sekarang, hal ini tidak bisa dibuktikan. Jadi, Anda harus makan ikan. Mia, nikmati makananmu. Aku tidak suka bau ini. Baunya tidak enak. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda harus memakannya. Oh, aku punya rencana yang brilian. Bagaimana jika kamu memasak ikan? Aku pikir akan jauh lebih enak. Ternyata, menangani pembakaran tidak begitu mudah. Itu sudah pasti. Maafkan aku, Jennifer. Aku melakukannya secara tidak sengaja. Tapi sejujurnya, Anda mendapatkan apa yang pantas untuk Anda. Berhenti bicara. Mari kita goreng ikan ini dengan benar. Wow, kue yang lezat. Aku tidak bisa mengatakan tidak untuk hidangan ini. Wow, saya akan mencobanya juga. Lembut sekali. Super.